Qingjiao atau Don Qingjiao adalah mantan bajak laut, pemimpin keluarga Qingjiao, dan pensiunan pemimpin angkatan laut HAPO ke-12. Saat di Dresrosa, ia ikut berpartisipasi dalam turnamen gladiator di Corrida Colosseum untuk bersaing memperebutkan Merah Meranomi. Qingjiao adalah Master Hashoken yang sangat kuat di masa jayanya. Di masa lalunya, ia adalah salah satu rival dari Garp dan juga Roger. Qingjiao memiliki kepala yang runcing mirip seperti matabor. Sundulan kepalanya pun cukup kuat untuk membelah benua es yang sangat keras. Namun, kepalanya menjadi penyok setelah mendapat pukulan kuat dari Garp. Hal inilah yang membuatnya memiliki dendam kesumat kepada Garp hingga ke Luffy sebagai garis keturunannya. Saat di Corrida Colosseum, pukulan Luffy sempat mengembalikan kepala Qingjiao yang tumpul ke bentuk aslinya yang runcing. Namun, kepalanya kemudian kembali penyok untuk kedua kalinya setelah bertarung dengan Sai. Meski kepalanya sudah tumpul, Qingjiao dapat dengan mudah menghancurkan batu dan memblokir serangan pedang dengan menggunakan kepalanya. Bahkan di usia tuanya, Qingjiao tetap kuat secara fisik. Terbukti ia mampu menjatuhkan banyak gladiator kuat dengan tangan kosong. Terima kasih. Terima kasih.